Secara syariat itu telah hangus, maka tidak boleh dilaksanakan wasiat yang bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi ada seorang lelaki yang saking takutnya kepada Allah, dia berpesan kepada anaknya, ahli waris, untuk menumbuk, jasadnya membakar, lalu menumbuk, kemudian diterbangkan kepada angin. Padahal hal itu untuk dikumpulkan kepada Allah itu sangat mudah dan sangat ringan. Bagaimana pemirsa? Apakah teman-teman baik-baik saja? Semoga di kalah wabah kali ini teman-teman bisa menjaga dirinya, keluarganya, teman-teman, serta kerabat semuanya agar terhindar dari wabah ini. Dan semoga teman-teman yang terkena wabah ini diberikan kesehatan dan selalu jaga imun tubuh agar selalu sehat. Dan jangan lupa selalu ikhtiar dan berdoa kepada Allah SWT agar dapat terhindar dari wabah kali ini. Nah, kali ini teman-teman saya akan membahas 61 kisah pengantar tidur kaya dari Muhammad bin Hamid Abdul Wahad, diriwayatkan secara sohih dari Rasulullah SAW dan para sahabat R.A. Nah, teman-teman, jika teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, teman-teman, saat ini saya akan membahas yang pendek saja ya. Jangan berputus asa Bab 39 Di halaman 118 Jangan berputus asa Dari Abu Hurairah R.A. Bahwa Rasulullah SAW bersabda Ada seorang lelaki yang berlebih-lebihan dalam memperlakukan dirinya sendiri yakni berbuat dosa Kemudian, tatkala kematian menghampirinya ia berpesan kepada anak-anaknya Jika nyawaku nanti telah dicabut, bakarlah jasadku lalu tumbuklah jasadku hingga seperti tepung Kemudian, taburkanlah abu jasadku itu di angin Demi Allah Sekiranya Allah kuasa menyiksaku biarlah aku akan disiksa dengan siksaan yang tidak pernah ditimpakan kepada selain ku Sepeninggalannya Anak-anaknya melaksanakan apa yang dipesankannya Kemudian, Asa takutku kepadamu wahai robku Seorang lelaki yang saking takutnya kepada Allah Dia berpesan kepada anaknya, ahli waris untuk menumbuk jasadnya membakar lalu menumbuk kemudian diterbangkan kepada angin Padahal hal itu untuk dikumpulkan kepada Allah itu sangat mudah dan sangat ringan Nah, karena rasa takutnya ini Ini Allah memberi pengampunan kepadanya Allah maha pengampun, maha penyayang Tapi teman-teman jangan pernah melakukan seperti ini Kembali, karena ini tidak disariahkan oleh agama Islam Atau kesana dulu Pelajaran yang dapat dipetik yaitu Yang pertama adalah Kekuasaan rahmat Allah SWT terhadap hambanya Yang kedua Larangan berputus asa dari memperoleh rahmat dan ampunan Allah Yang ketiga Adanya udur atau pemberian maaf yang disebabkan dikarenakan tidak mengerti Empat Keutamaan takut kepada Allah SWT Yang kelima Anjuran untuk berwasiat menjelang kematian Jadi Memberi Apa? Namanya Wasiat Ketika akan meninggal itu Diperbolehkan Nomor enam Allah maha mulia Lahi maha kuasa Berbuat segala sesuatu Yaitu tadi Mengumpulkan Abu Dari jenazah saja bisa Lalu menghidupkan lagi Itu sangat kecil dan gampang Untuk Allah SWT Yang ketujuh Faedah yang dapat dipetik Yaitu Sebenarnya Anak-anak Orang itu Tidak wajib melaksanakan Pesan orang tuanya Sebab Tidak ada ketaatan Dalam hal maksiat Kepada Allah Nah dalam hal ini adalah Ketika Ada orang Mungkin di zaman saat ini Meminta untuk Bakar Jasadku nanti Kemudian Dihamburkan ke Udara Dan lain sebagainya Atau Memberi wasiat Wasiat yang Tidak disyariatkan Atau Menelesihi Dari Rasul-Risalah Nabi Muhammad SAW Dan Allah SWT Maka Wasiat yang Seperti itu Maka tidak wajib Untuk dilaksanakan Dan Secara Secara Syariat itu Telah Hangus Maka tidak boleh Dilaksanakan Wasiat yang Bermaksiat Kepada Allah SWT Nah teman-teman Seperti itu Bahasan kali ini Bahasan Jangan Berputus asa Di bab Nomor 39 Karya dari Muhammad bin Hamid Abdul Wahab Di buku 61 Kisah Pengantar Tidur Ketan dari Darul Hak Tentunya Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Like, Comment, Subscribe Dan share video ini Agar bermanfaat juga Untuk orang lain Akhir kalam Subhanakallahumma Wabihamdika Shadu'ala Ilaha Antas Togfirika Wa'atubu'u Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih